Masih di toksik! Afroaksik! Perlu banget! Dedet Asput Aditya! Karena aku gak panggil kamu Dedet Asput Aditya! Aku malam ini, Asput, aku tidak ada bahan untuk merayumu. Tapi aku ada sesuatu buat kamu. Apa itu? Oke, musik! Baby, I'll need you, need you. It is so much. So I found out the love is you. I'll need you. Makanya, nge-nge, tajem. Tajem. Jadi, Tuhan muda, aku udah belajar dari pengalaman. Kemarin kena bibirnya, dia kulit aku langsung kering. Tuhan muda. Tuhan muda. Tuhan muda. Tuhan muda. Mas Dudit, tadi kan sesar kan ngerayu-ngerayu. Sorry, Mas Aditya suaranya kok pelan banget. Tuhan muda. Emang lebut. Oh, emang ada apa kok lesu banget. Baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Cie. Mau apa? Gak jadi. Ternyata keraji loh. Tadinya mau ngikutin sesar, cuman kayaknya gak lah ya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Boleh? Aduh apa ya. Gini, aku tuh kalo sekarang ini cuma butuh hidup cukup tau gak? Cukup apa? Cukup, ngeliatin senyum kamu aja aku udah seneng. Eh, masa? Enggak loh. Berani-beraninya yuk. Mau? Itu boongan gini. Gak gitu loh. Ada kok, cepet banget ya nyari batu loncatan. Enggak, enggak. Oh iya ya. Tessar. Iya. Kamu tau gak sih? Setiap malam itu aku selalu ngebayangin kamu. Ayo bener. Kamu selalu ngebayangin kapan kamu jauh-jauh dari hidup aku. Bener, bener kata Rita Subiarto. Apa? Aku tersisi dari pandanganmu. Mari. Akhirnya, kita persilahkan duduk dulu untuk Mas Angga. Mas Angga silahkan duduk. Mas Angga. Kok jaketnya tebel banget kayak kedinginan kayak halus pelukan yuk. Emang dingin tuan muda? Emang dingin yuk. Emang dingin. Nih, Mas Angga gimana kabar tentang prestasinya sekarang? Banyak banget loh informasi yang beredar. Mengingat berita yang di luar, kan memang dua hari yang lalu kan kita ketemu sidang. Kurang kenceng juga. Kurang kenceng. Kemarin kita dua hari yang lalu itu sidang. Bagus. Bagus. Terus. Hasilnya tuh belum ketahuan. Nanti tanggal 11. Mas. Kayak ngomong sama Pak Bolot ya. Enggak. Enggak Mas Angga kan yang sidang di sana. Nyolotnya ke kitab. Ini serius. Ini serius. Ini serius. Kemarin kita ketemu di pengadilan agama. Sama beliau, sama Mbak Dewi juga. Sama kuasa hukum juga. Kita sempat mediasi dan mediasinya kemarin hasilnya akan dikeluarkan tanggal 11 nanti hasilnya. Mas Angga, Mas Angga. Waktu itu kan kita pernah juga mengundang Mbak Dewi ke sini. Kita boleh kasih pertanyaan enggak ke Mas Angga? Boleh. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa sayang sih Mas Angga sama Mbak Dewi? Enggak ada yang lebih tinggi. Cuma sampai 10 doang ya? Boleh. Terserah Mas Angga. Gini, gini. Enggak ada skala-skalaan sih ya. Kalau misalnya mau bicara namanya orang pernah saling menyayangi. Hidup bareng ya. Walaupun sekarang aku udah enggak bersama. Kalau rasa sayang itu pasti masih ada. Rasa sayang. Cuma untuk memiliki kayaknya enggak. Gitu. Kan. Pernah denger kan? Istilah. Cinta atau sayang entah harus memiliki? Iya. Nah iya gitu. Wow. Jadi kalau digambarkan dengan angka, misalnya digambarkan dengan angka 1 sampai 10 ada apa? 10 lah. 10. Berarti maksimal dong? Iya. Wow. Wah. Tapi kita punya tayangan dengan pertanyaan yang sama. Betul. Tapi kita tanyanya ke Mbak Dewi waktu itu. Iya. Ini dia tayangannya. Boleh enggak mau nanya ke Mbak Depe dari 1 sampai 10 cinta Mbak Depe ke Mas Angga tuh di angka berapa? Wow. Wanita itu berharga. Ketika kita sudah tidak dibutuhkan lagi. Atau kita itu dibuang. Angga pula dibugat kan berarti kan? Dibuang. Selesai. Saya sangat berharga. Saya lebih mencintai diri saya sendiri. Kalau ditanya cintanya sama Mas Angga seperti apa? Lebih mencintai diri saya sendiri. Keren. Gimana Mas tanggapannya? Oh enggak apa-apa. Ada perubahan dari skala Angga? Setelah melihat itu? Kamu lemes banget sih. Maksudnya tetap sayang kan? Gitu loh. Aku enggak munafik. Aku enggak munafik. Kalau misalnya sayang, sayang. Tapi untuk memiliki lagi enggak? Gitu. Karena dulu saya menikah sama beliau itu bukan karena dia artis. Jujur terserang. Bukan karena dia orang yang sukses. Cantik. Dulu saya menikah sama beliau nya karena beliau itu baik. Kalaupun dulu diperkenalkan sebelum dia menjadi artis, saya enggak mau tetap menikah sama dia. Jadi cinta saya sayang sama dia itu enggak bersyarat sebenarnya. Cinta itu enggak bersyarat tuh. Sama kayak perasaan aku kesesar. Benci aku tuh enggak bersyarat tau. Kalau benci enggak boleh berlebihan loh. Ntar jadi suka loh. Ya Allah bercanda. Ya Allah bercanda. Ya Allah bercanda. Ya Allah bercanda. Tapi sekarang keadaan mas Angga gimana? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah aku baik-baik aja. Makan enak enggak mas? Enak dong Alhamdulillah. Alhamdulillah ya maksudnya seger gitu enggak. Yang makan sambil bonggung. Aku enggak ada kendala sama nafsu makan sih. Cuma mungkin istirahat aja yang harus diperbaiki. Karena mungkin banyak-banyak informasi yang masuk ya. Jadi agak sedikit dipikiran lah gitu. Eh mas Angga ngurangi enggak ngelihat informasi dari sosial media gitu atau? Ngurangi gimana maksudnya? Eh enggak baca ah beritanya. Oh iya. Memang aku enggak pernah. Dari dulu jaman aku masih sama Neng sama Mbak Dewi. Aku memang orangnya enggak pernah baca-baca komen. Komen etisian tuh kan kalau yang suka suka kalau yang enggak enggak kan? Pro dan kontra. Kalau yang suka yang ngedukung kalau enggak yang ngejatuhin gimana caranya supaya kita tuh sakit hati gitu. Makanya aku udah tau banget enggak pernah mau baca gitu. Kangen enggak sama Mami? Kalau kangen yang banget-banget sih aku udah bisa menyesuaikan porsiku sekarang. Kalau dulu waktu pertama-pertama jujur terus terang kangen gitu. Kalau sekarang aku ya kangen cuman karena aku nganggepnya kita harus jadi saudara walaupun kita udah enggak bersama. Tetap baik-baik aja ya. Iya dong. Mas Angga diwasa sekali yang menanggapi. Bijaksana. Bijaksana banget. Terus. Sebetulnya kita kan sudah jadian. Aku punya tanggung jawab untuk bisa menafkahimu. Hah? Kenapa nafkahim? Kita kan enggak nikah. Kamu jangan bilang seperti itu. Tapi ini kenyataannya kita udah menjadi pasangan kekasih. Yaudah sini. Aku dikasih uang. Kamu kasih apa ini? Itu nafkah. Itu nafkah. Aku padamu. Oh. Nafkahimu. 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 Aku dari Youtube deh. Aku kan ada channel di Youtube. Channel sama Angga sendiri? Iya. Channel saya sendiri. AdSense nya itu pertama kali aku dapat bayaran dari Youtube itu. Aku kasih ke Neng. Ke Badewi. Pada saat itu. Dan aku. Aku bilang bahwa. Aku enggak bisa ngasih banyak. Karena pendapatanku cuma segini. Mohon diterima. Dan beliau juga senang. Dia bilang, Saya tinggal nggak ngeliat nominal. Yang penting kamu ngasih sama saya aja. Saya udah senang. Kalau gitu kita punya videonya Tuan Muda. Ini dia. Mas Angga senyum-senyum aja nih. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tadi lihat enggak ekspresinya Dewa Persik. Apa? Enak. Itu benar-benar kenapa tuh? Eh tadi dulu. Itu udah terjangkit loh. Ibaratnya udah melihat. Enak gitu. Itu kenapa? Ada rasa apa itu Kak Nga Dewi? Apakah kamu menyakiti dia? Terjangkit. Eh biar nostalgia. Ayo kita ajak Mas Angga mukbang lagi yuk. Ya. Ya. Ini beneran kan? Mas Angga dan Asbu. Saya dimana sini ya? Bebas. Ini beneran maksud. Boleh dong. Silahkan. Ini aku yang makan. Mas Angga yang tadinya pucet langsung ceria loh. Soalnya mau makan. Saya mau makan. Eh Asbud juga makan. Ayo Bud. Eh anggap aja aku yang kayak di video tadi ya. Mas Angga kangen nggak sama momen-momen kayak gini sama Mami? Oh. Sini ya. Iya makasih ya. Itu udah lewat. Makasih A-A. Tau gitu nggak makan dulu tadi dah. Enak ya? Nah. Mbak Dewi Perse. As diajak makan gini. Reaksinya gimana? Kalau, kalau Neng kan jadwalnya sibuk ya. Beda. Aku hanya mendampingi kan. Jadi kalau untuk tingkat kelelahan itu pasti dia lebih lelah. Oke. Kalau untuk bikin-bikin konten gitu kan harus bujuk dulu. Moodnya seperti apa. Pada saat itu dia mau nggak gitu. Ya. Mau tapi capek jadi kasihan. Oh iya 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 iya. Eh Asbud makan terus loh. Aku kan masalahnya peran. Tapi tak lihat mas Angga ya sambil makan. Kok kayak berkaca-kaca gitu mas. Pedes. Pedes ya? Sekarang kan mas Angga terlihat sangat berbeda. Apa sih perubahan mas Angga dari sebelum dan sesudah ketemu Mbak Dewi? Bedanya sekarang perubahannya kayak gitu aja. Dulu mungkin aku harus setiap hari menemani ke TV-TV, ke acara baik off air atau on air. Dulu aku yang menemani. Lebihnya bedanya kalau sekarang berarti sudah ada yang menggantikan. Jadi aku. Gimana ya ngomongnya ya. Waktu sih. Kalau untuk sekarang aku mungkin lebih banyak waktu. Kalau dulu kan aku harus mengikuti waktunya beliau. Dengan ritme pekerjaannya yang sibuk. Mau gak mau kan aku juga harus mengikuti. Gimana caranya menjaga moodnya dia. Gimana caranya hari ini calling-calling yang masuk ke aku. Gimana caranya supaya ini bisa dijalani dengan baik. Jadi perbedaannya sekarang waktu aja gitu. Waktunya aku lebih banyak. Dan aku bisa melakukan hal-hal lain. Selain mendampingi Neng dulu gitu. Jadi sekarang banyak waktu untuk diri sendiri ya. Kalau sekarang itu mau. Dulu itu bukan berarti aku dilarang ya. Untuk berekspresi atau sorry. Untuk mengembangkan kreativitas. Mau ngapain. Mau bikin konten. Mau bikin lagu. Atau mau nyanyi. Dulu juga gak dilarang. Cuman mungkin sekarang itu lebih terarah. Aku maunya apa. Itu gak canggung akunya. Kalau dulu kan. Nanti aku mau keluar mau bikin konten. Oh ini gak ada jadwal. Gimana kalau misalnya aku gak bisa nemenin. Nanti berabe gitu. Nah. Jika ada kesempatan kedua. Apa yang Mas Angga inginkan. Yang berubah dari Mbak Dewi. Sehingga bisa balikan. Biasanya gini. Kalau. Alat yang paling ampuh untuk merubah orang itu. Rubah dulu diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya saya meminta Mbak Dewi. Untuk merubah sesuatu. Kayaknya terlalu. Gimana ya. Gak enak kedengerannya gitu loh. Karena Miki. Nanti dia pasti akan membalikan. Emang kamu sudah baik. Kamu nyuruh aku berubah. Gini gitu. Kan. Baik dan buruk itu kan sepaket Mas. Gak mungkin mau baiknya doang. Buruknya gak mau. Enggak. Pasti ada buruknya ada baiknya. Mas Dudit kan gak selamanya baik toh. Ayo. Kadang aku. Emang gak ada baiknya sih. Mas sudah. Mas Angga. Silahkan ada kamera yang menyala itu. Mas Angga pengen menyampaikan apa kau Mami DP. Kalau dari aku sih. Doa aja lah ya. Neng. Semoga. Kamu bahagia. Bahagia selalu. Wujudkan cita-cita yang sedang kamu kejar. Impian kamu selama ini. Yang mungkin. Belum tersampaikan. Atau belum tercapai. Walaupun tidak bersama. Aku kalau melihat. Kamu mencapai semua. Yang kamu inginkan. Aku ikutan senang. Itu aja. Amin. Amin. Eh kita doain juga Tuhan muda. Semoga Mas Angga dan Mami DP. Mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Meskipun di jalan yang berbeda ya. Amin. Amin. Amin Allah. Ya Rabbul Alamin. Untuk yang lebih seru. Jangan kemana-mana. Lemes banget. Setelah yang satu ini. Tetap di Toxic. Bet- empowered. Terima kasih.